Pemirsa kasus bayi jarinya terpotong oleh gunting oleh seorang oknum perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang berakhir damai di kantor polisi. Keluarga korban memaafkan tersangka dan menganggap insiden ini sebagai musibah. Meski pihak rumah sakit Muhammadiyah Palembang gagal mengoperasi jari bayi yang terputus akibat kelalaian perawatnya hingga menyebabkan korban caset permanen. Namun kasus tersebut kini berujung pada perdamaian. Kedua belah pihak sepakat menempuh jalur kekeruargaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Porestabes Palembang disaksikan penyidik polisi. Pihak rumah sakit mengapresiasi semua pihak yang membantu hingga terjadinya kesepakatan damai tersebut. Hari ini sudah ada kata sepakat damai dan mudah-mudahan dari kejadian ini kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan kami saya mewakili manajemen rumah sakit Muhammadiyah Palembang. Kita akan berterima kasih kepada semua pihak sehingga insiden yang terjadi di rumah sakit ini dapat kita selesaikan dengan damai. Sementara itu, Suparman, ayah bayi jari terpotong mengaku ikhlas dan telah mencabut laporannya ke kantor polisi. Rencananya, pihak polisian akan menerapkan restoratif justice dan membebaskan tersangka pada hari Senin besok. Setelah berdamai dengan pihak keluarga korban, pihak rumah sakit Muhammadiyah akan menanggung seluruh pengobatan korban sampai sembuh total. Selain itu, keluarga pasien juga akan diberi uang santunan oleh pihak rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab karena operasi penyambungan jari yang dilakukan gagal.